Kalau kalian sering nonton YouTube channel gue, kalian pasti tahu kalau gue itu sering banget nge-review dua device, yaitu adalah smartphone dan juga laptop. Dan kedua device ini sebenarnya punya treatment yang berbeda, di mana kalau untuk mengganti sebuah laptop, itu frekuensinya nggak sesering kita mengganti smartphone. Karena ada pertimbangan yang lebih matang, nggak seimpulsif kalau beli smartphone, meskipun mungkin range harganya itu mirip-mirip. Ada sebuah kesan kalau kita mau beli sebuah laptop, kita harus benar-benar mengenal laptop tersebut sebelum kita beli. Dan karena itu, di video kali ini gue pengen memperkenalkan sebuah laptop yang secara personal gue suka dan menurut gue keren banget. Dan kalian perlu kenal lebih lanjut, yaitu adalah Lenovo Yoga 7i generasi ke-6 yang udah pake prosesor generasi ke-11 dari Intel Prosesor. Dan ini adalah laptopnya. Dan gue akan sampaikan kepada kalian beberapa hal yang menarik dari laptop ini secara singkat aja. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan hal pertama yang perlu kalian tau dari laptop ini adalah, ini simple banget laptopnya. Warnanya, desainnya, kemudian layoutnya, semuanya simple dan gue suka dengan hal yang seperti ini. Bodi materialnya kombinasi aluminium dan plastik dan ini terasa solid banget. Dan ketika dipakai, ini juga simple untuk lock dan unlock karena ada fingerprint reader-nya. Bahkan kalau kalian lagi pengen santai dan pengen pake laptop ini di kasur atau di sofa sambil rebahan atau ya sambil relax, chill gitu ya. Ini juga bisa dibengkek atau dilipet kayak gini. Dan ini jadi berfungsi seakan-akan seperti tablet atau bisa kalian dirikan seperti ini, kayak gini. Jadi lebih nyaman untuk nonton drakor di kasur bahkan. Dan ini untuk pengoperasiannya, nggak perlu ribet. Ini simple banget karena ini, touchscreen. Jadi ya, it's simply good. Meski memang most of time, kita akan pake laptopnya cuma begini aja. Nggak sampe dibengkek kayak tadi. Dan ketika dipakai normal, gue rasa kalian akan langsung sadar kalau ukuran dari trackpad-nya dan juga keyboard-nya ini nyaman banget untuk dipakai ngetik. Bahkan untuk durasi lama sekalipun. Gue hampir 2 tahun terakhir pake Yoga Series dan dulu di kantor juga gue pake laptop Lenovo. Dan persamaannya adalah keyboard-nya yang nyaman. Ini terdengar sepele tapi krusial banget. Karena hal ini adalah hal yang menjadi touchpoint utama antara kita dan laptop. Dan hal yang paling keren sebenarnya dari laptop ini adalah dalemannya. Karena laptop ini sudah pake prosesor generasi 11 dari Intel, yaitu adalah i7-1165G7. Dengan 4 core dan support turbo boost hingga 4,7 GHz. Dan didukung integrated Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, dan SSD 512GB. Untuk operating sistemnya, ini menggunakan Windows 10 yang upgradable ke Windows 11. Dan kalau kalian perhatiin, di sini ada Intel Evo. Apa itu? Jadi Intel Evo adalah sebuah platform dari Intel di mana kalau kalian lihat ada badge atau sticker ini di sebuah laptop, artinya ada sebuah jaminan dari Intel tentang kualitas dari device tersebut. Performanya untuk foto dan video editing ditingkatkan. Pasti ada Wi-Fi 6-nya di mana 3x lebih cepat dibanding Wi-Fi standar. Kemudian baterai dan laptopnya juga pasti bertahan di atas 9 jam di resolusi display Full HD, dan juga support Thunderbolt 4. Jadi kalau udah ada sticker ini, ini udah aman banget. Laptopnya bagus. Dan memang ketika gue benchmark, ini terbukti. Karena udah dijajal untuk berbagai benchmark, mulai dari benchmark untuk office dan productivity, benchmark 3D render, sampai benchmark gaming. Ini bisa mendapatkan skor yang bagus. Dan bahkan, ngomongin tentang kemampuan gamingnya, meski ini bukan laptop gaming, ternyata masih bisa juga kasih experience gaming yang oke. Dan lagi ini touchscreen, ini bisa menambah experience yang berbeda ketika kalian main game. Dan hal ketiga yang gue suka adalah karena fleksibilitasnya. Bukan hanya karena ini bisa dilipat secara fleksibel kayak gini, karena ini adalah yoga, jelas lebih fleksibel. Tapi juga karena layarnya. Karena layar di laptop ini 14 inci beresolusi Full HD, dengan color ekorasi 75% NTSC, dan dilapisi AGC Dragon Rail Glass. Dan ini juga touchscreen. Warna-nya vibrant, saturasinya bagus, dan kecerahannya juga pas. Buat berbagai aktivitas, akan nyaman pakai layar ini. Apalagi bezel-nya juga tipis banget. Desainnya simple, jadi makin kelihatan keren. Dan karena ini touchscreen, jadinya kita bisa lebih fleksibel berinteraksi dengan data dan konten yang ada di laptop ini. Bisa jadi laptop reguler dengan trackpad atau mouse, tapi juga bisa dengan swiping seperti sebuah tablet besar. Fleksibel. Dan ini juga bisa dipakai untuk gambar kalau kalian punya pen-nya. Dan dengan pen ini, kalian bisa gambar apapun yang kalian mau. Lalu untuk aspek lainnya, misalkan power manajemennya gimana? Nah, laptop ini punya baterai 71 Wh, disertai AC adapter 65 Wh. Dan untuk optimalisasinya, dengan menggunakan aplikasi dari Lenovo, yaitu Lenovo Vantage, kita bisa nge-charge lebih cepat dengan rapid charging aktif. Atau kalau yang biasa pakai laptop kecolok listrik terus, gue sarankan aktifkan conservation mode, supaya baterainya lebih awet. Dan juga ada pengaturan intelligent cooling untuk menyesuaikan kinerja laptop dengan kebutuhan kita. Mau mode extreme, battery saving, ataupun mode otomatis. Kemudian kalau dipakai meeting online, laptop ini juga punya webcam 720p dengan internal mic dan juga speaker stereo yang support Dolby Atmos. Jadi bukan hanya untuk meeting online sebenarnya, tapi juga live streaming dracor, bahkan nonton konser virtual pakai laptop ini akan terasa nyaman menurut gue. Dan kalau mau dihubungkan ke device lain, let's say monitor eksternal, laptop ini juga bisa. Karena di sini udah ada 2 buah port Thunderbolt 4 yang support transmisi data hingga 40 Gbps. Dan masih ada audio combo jack, dan di sisi lainnya ada USB Type-A 3.2 Gen 1. Dan untuk konektivitas, ini support WiFi 6 dan Bluetooth 5.0. Lengkap kan? Dan seperti yang gue bilang di awal, kalau kita beli laptop biasanya emang frekuensi lebih jarang karena durasi pemakaian lebih lama. Makanya Lenovo menyediakan garansi yang menurut gue juga cukup lama, yaitu adalah 2 tahun premium care dan juga 2 tahun accidental damage protection. Apa itu? Jadi kalau kalian mengalami kerusakan yang tidak disengaja terkait layar, kelistrikannya, dan segala macemnya dari laptop ini, kalian bisa claim ke Lenovo. Dan digaransi 2 tahun. Dan kalian juga masih akan dapat Microsoft Office Home & Student 2019 secara gratis, dan ini lifetime value. Jadi bukan berlangganan, tapi bisa langsung pakai. Kalian dapat Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya langsung di laptop ini. Dan itu bisa dipakai secara gratis dan original. Dan untuk informasi lebih lanjut, entah tentang laptop ini atau tentang Intel Evo, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengar videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Mungkin kalau kalian melihat video ini agak berbeda, karena gue saat ini masih karantina sepulang dari Amerika. Jadi, ya, suasan aja seperti ini. Tapi karena ini adalah hari terakhir karantina, jadi harusnya di video-video berikutnya gue udah kembali ke studio gue. Dan gue nggak sabar, gue udah kangen banget. 10 hari karantina. Ini lama banget. Aduh, malah curhat. Oke deh, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Dadah!